SitiKon, membangun lebih baik Hai, salam SitiKon, sekarang hari ini saya lagi ada di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Asrama Al-Bisri yang ada di Jombang Pengen tahu sedang dibangun apa di dalam sana? Langsung aja kita masuk ke dalam ya Selamat siang Pak Eri Susanto Selamat siang Mbak Nah, selamat SitiKon, sekarang ini saya lagi bersama dengan Pak Eri Susanto, owner dari Esa Jaya Bisa pertanyaan dulu Pak, pesan 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 yang ada di rumah Baik, perkenalkan nama saya Eri Susanto, alamat saya Andri Langmu, Pak Pak Beto Saya adalah aplikator panel lantai SitiKon Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi website kami di www.esajaya.com Nah, nih Pak, boleh dijelasin nggak proyek apa yang sedang dikerjakan sekarang ini? Untuk pengerjaan sekarang ini, kita mengerjakan proyek di Asrama Al-Bisri, Pondok dan Nanyar Nah, kalau beritahu nih Pak, berapa jumlah PLC dibutuhkan untuk pembangunan ini nih Pak? Kemarin kita hitung itu kerjakan panel panjang 325, sebanyak 35 biji, terus yang 275, 10 biji kalau nggak salahnya Nah, untuk pengerjaannya sendiri itu membutuhkan berapa hari Pak? Untuk pengerjaan kurang lebih 4 harian, kita biasanya ada 4 orang, 1 tim Jadi 1 tim itu biasanya 4 orang, pengerjaan panel lantai SitiKon Nah, ini saya lihat di belakang kita ini, ada antai yang berikut nih Pak, antara ini dan atasnya ini Kalau juga itu gimana sih Pak, cara pemasangannya PLC ini dengan serponsen sana itu apakah lebih muda atau gimana nih Pak? Kalau kita mengerjakan ini daftar biasa, kesulitannya itu kan untuk bergastinya Mbak Nah, kalau untuk panel lantai SitiKon, anaknya kan kita juga langit malah yang lain Setelah pasang balok, walaupun badak ketinggian kan, penting kan 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 sama, nanti pasangnya kita bisa bapak Soalnya ini, ini untuk lantai sini semua sama gitu Jadi jelas lebih mudah ya Pak, jelas lebih mudah panel lantai SitiKon daripada daftar konvensional gitu Pak Ini kan kelihatannya sistemnya terlihat seperti sederhana gitu ya Pak Nah ini gimana nih Pak, tentang kemampuan menahan bebannya itu seperti apa? Kalau panel lantai SitiKon ini, kemampuan bebannya itu bisa menahan 405 kg per meter persegi Jadi untuk, walaupun untuk gedung serbaguna, banyak orang itu masih bisa ditampung lah, diatas lah sama panel lantai SitiKon Dukungan dari SitiKon sendiri nih Pak, seperti apa untuk proyek pembangunan kondok pesantren ini Pak? Kalau dukungan dari SitiKon itu enaknya kita order sekarang, kalau ada armada, hari ini juga bisa kirim Cepat ya Pak, ya Pak Cepat, jadi kalau hari ini kirim, besoknya kita bisa langsung pasang, gitu mbak Enaknya kan gitu, jadi kalau kita survei lokasi, kita itu kebutuhan panel, hari ini juga kita orderkan panel lantainya Pak, sekarang saya order sekian sekian sekian, kalau di sana ada stok, langsung kirim bisa mbak Mantap banget ya Pak Ya bener Jadi satset buat buat gitu Satset buat buat kata orang-orang sekarang Bener banget SitiKon Nah, ada enak nih Pak, mungkin kayak kritik atau saran buat SitiKon kedepannya? Untuk sarannya, itu kan kita masalah pembalokan panel lantai kurang begitu paham, jadi mbak Kemungkinan bisa diusulkan untuk pelatihan Jadi untuk pelatihan tukang, pelatihan aplikator seperti saya Untuk penghitungan balok mulai dari sepatu, terus untuk koloman, sama untuk baloan-baloan Kalau baloan-baloan kan sudah umum biasanya Ya Untuk lebarnya 20, cuma kalau bentangannya 6 meter, antara 9 meter, ini kan beda Ya Jadi untuk tebal baloan kan juga beda Nah, untuk pemahaman ini mungkin dari pihak SitiKon ada pembelajaran atau apa itu mbak Training-training ya Training dari pihak SitiKon untuk semua aplikator atau semua tukang-tukang pasang panel gitu Terima kasih Pak, udah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang salah salah SitiKon yang ada di rumah Semoga ini proyeknya cepat selesai, terus proyek-proyek yang selanjutnya muncul-muncul lagi Pak Terima kasih Terima kasih untuk pihak SitiKon untuk mengrebek atau datang di proyek kami Ini untuk meliput kegiatan kami Terima kasih Terima kasih